Selamat menikmati Ya baik Mbak Raisa dan Mbak Ratu Boleh diceritakan gak waktu itu Kejadiannya bagaimana Oke Barang-barang apa yang waktu itu Berusaha buat diselamatin sama ibu Rapot Rapot anak-anak Baju Gak bisa terselamatkan ya Untuk baju Berarti yang bisa diselamatin apa aja nih Rapot Rapot sekolah Untuk akta tanah dan lain-lain Akta tanah dan lain-lain Gak bisa diselamatkan Oke Sekarang kan nunggung sini Di Masjid Al-Aqwam ya ibu ya Gimana perasaannya Boleh diceritakan gak Sedih Sedih ya Rapot sekarang ada disini Ada Dua-duanya Masih ada Oh ya udah gak ada Sekarang tinggal sama ibu Punya adik atau kakak gak Mbak kakaknya ya Kakaknya Oke Mbak Melihat keluarganya Apa namanya Jadi korban Mbak Saat ini kan memang Mbak Di Bandung ya Dan saat ini Sedang menuju disini Untuk membantu keluarga Boleh Mbak diceritakan Apa perasaan Mbak gitu Bagaimana Udah gak tau ya Iya Oke Berarti untuk sekarang Baju Hanya waktu itu saja Yang bisa dipakai Begitu ya Jadi baju-baju yang lain itu Gak bisa diselamatkan Mbak Mbak di rumah ini Sama siapa Ada ada berapa Yang satu di rumah Waktu itu Berusaha nyelamatin adik dulu Semuanya keluar Itu ngumpul Langsung sama keluarga disitu Setelah itu bagaimana Motornya digotong sama orang gitu ya Oke harapannya apa nih Sebagai Apa namanya Orang korban gitu Kebakaran Ini ceritakan Tapi emang itu rumah dari dulu Dari Dari tahun berapa Dari tahun 2014 Dari tahun 2014 2013 2013 sudah menetap di kontrakan itu Oke oke Semuanya gak ada yang diselamatkan Termasuk perabotan Ibu histeris ke waktu itu Mbak Mbak juga sama waktu itu Terima kasih Mbak Raisa dan Mbak Ratu Sudah memberikan ceritanya terhadap Warta Kota Sahabat Warta Kota Terima kasih banyak Selamat menikmati Selamat menikmati